Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun hingga kini belum ada keterangan terkait kasus yang menjeratnya. Harta, tahta, dan kekuasaan terkadang membuat orang menjadi gelap mata. Hal inilah yang menimpa Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Dirinya tertangkap tangan bersama dengan beberapa orang pengusaha oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Rabu sekitar pukul 11 malam, PPN, panggilan akrab orang nomor 1 di Kodia Bekasi tersebut tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Kuningan, Jakarta Selatan. Namun tak sepatah kata pun terucap dari mulutnya saat awak media berusaha meminta penjelasan. Sedangkan dari keterangan PLT jurubicara KPK, kasus yang menjerat Wali Kota Bekasi tersebut masih terus dikembangkan. Tim KPK berhasil melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Ada beberapa pihak yang diamankan dan ini tentu tindak lanjut atas laporan masyarakat yang diterima oleh KPK. Beberapa pihak yang diamankan akan segera dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan oleh tim KPK. Atas kasus ini, dalam waktu 1x24 jam, KPK akan menentukan status hukum bagi Rahmat Effendi dan kawan-kawannya. Penanggapan Rahmat Effendi ini terjadi tak lama usai kehebohan mengenai anggaran karangan bunga yang dialokasikan Pemkot Bekasi pada APBD 2022. Anggaran karangan bunga itu disorot publik karena jumlahnya yang sangat fantastis, yakni mencapai 1,1 miliar rupiah. Pos anggaran tersebut ditemukan dalam situs layanan pengadaan secara elektronik LPSE Kota Bekasi, dengan kode tender 198-41359, yang dimenangkan oleh CV Ideya Kreasi Mandiri yang beralamat di Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Saat itu Rahmat Effendi berkilah, karangan bunga adalah bentuk perhatiannya kepada masyarakat. Jika dirinya tidak bisa hadir dalam acara yang digelar warga, maka akan diwakili dengan karangan bunga. Karangan bunga itu untuk ucapan duka, ucapan hadiah, bahagia, perkahwinan, dan juga ada peresmian. Nah, 1,1 itu, satu hari saja wali kota itu diundang oleh puluhan warga. Puluhan warga, warga itu tidak minta secara khusus wali kota datang atau biasanya kalau orang datang itu kan dikirim bunga saja sudah senangnya, bahagianya sudah luar biasa. Bukannya mendapat apresiasi warga, anggaran fantastis untuk karangan bunga itu malah mendapatkan kritikan pedas dari berbagai kalangan, dan dianggap menghambur-hamburkan anggaran di tengah ekonomi yang sulit akibat pandemi COVID-19. Ari Ritwan, Rendi Amto melaporkan untuk NET.